Delapan Jurus Lingkaran Dewa Jilid Sembilan Perkumpulan Rahasia Hang Huabai Hsing Li Fong meninggalkan Wulong Chi pada hari ketiga di pagi hari setelah merenungkan tiga ilmu terakhir, Fo Bo Baofeng Ye U, Fo Zet O Chuang San, Langkah Buddha Membela Gunung, dan Fo Fendahai yang dimiliki pengemisakti Tangan Kilat, Hsing Ye Itung, kakeknya. Dari ketiga ilmu itu hanya Fo Zet O Chuang San yang belum pernah ia lihat, sehingga terasa sulit baginya untuk mencerna inti gerakannya apalagi melatihnya. Sungguh pun demikian, seantara ilmu itu sudah berada di otaknya, sehingga ia yakin tidak akan lupa lagi. Li Fong tiba di sebuah kota henting yang terletak 20 li dari Huang San, Pegunungan Wang, di sebelah selatan Provinsi Anhui. Darah perkasa ini merasa kagum melihat keindahan kota kecil ini. Tidaklah heran jika ia sangat terpesona sebab Huang San adalah sebuah pegunungan yang luar biasa indahnya. Tanah yang naik turun, kemudian meliup begitu manis melintas di kepanjangan 40 km dari arah utara ke selatan dan 30 km dari arah barat ke timur. Di tengah-tengah 70 puncak yang menjulang tinggi, terdapat 3 danau besar yang sangat indah pemandangan alamnya. Pohon-pohon yang liu menghias kota henting menjadi seperti mempelai alam yang menajubkan bagi siapa saja yang memandangnya. Udaranya sangat sejuk, dengan bebawan khas yang keluar karena bunga-bunga lotis merah dan putih menjadikan kota ini terasa sedar dan hidup. Bunga sejenis ini banyak tumbuh di danau-danau dekat kaki pegunungan Huang San dan dipercaya sebagai simbol kebaikan, keagungan, dan kesucian. Yang mengherankan Li Fong, kota henting ini sangat sepi, daerahnya hidup, tetapi penduduknya tidak nampak bahagia. Di setiap sudut kota banyak didapati manusia-manusia yang berwajah murung dan putus asa. Tidak terdengar mereka bersendagurau atau bercakap-cakap satu sama lain sebagaimana lazimnya sebuah kota yang hidup. Li Fong memasuki sebuah restoran yang tampak paling amai dari semua tempat yang dilewatinya. Bau aroma bebek panggang terasa mengiris airis perutnya yang sudah lapar dan menggelitik hidungnya yang sangat paham soal makanan enak. Dengan buntalan yang selalu menghias punggungnya ini, Li Fong memasuki restoran itu. Suasananya sangat bertolak belakang dengan di luar. Hampir di setiap meja banyak orang-orang bercakap-cakap dan tertawa riang. Di setiap meja banyak terdapat paling sedikit lima jenis makanan kelas tinggi. Panggang burung darah nanjing juga disediakan di restoran ini. Belum lagi baui saus kepiting si Chuan juga ada. Pemandangan ini betul-betul membuat selera makan Li Fong tertantang. Ketika darah cantik ini memasuki ruangan, semua mata tertuju kepadanya. Mata laki-laki yang memandang dengan berbagai macam perasaan. Tetapi rata-rata dengan nafsu buaya yang rakus. Seorang lelaki yang setengah tua juga memandang kepadanya dengan jakun. Yang naik turun. Bahkan ada yang memandang begitu rupa sampai air liurnya menetes. Dari kepala sampai ujung kaki dilahap habis oleh semua matu yang memandangnya. Hei, Asyong, lihat itu, lihat tubuhnya, yang jenis ini betul-betul tidak pernah kulihat sebelumnya. Betul-betul luar biasa moleknya. Aon bercermin dulu. Dasar katak buduk. Kalau aku ini, baru dia mau. Aku tergiur dengan bagian dadanya, seperti puncak Honglung, naga merah, gunung Huangshan. Kalau aku tidak bisa mendapatkan dia, akan segera mati menyesal. HMM. Aku harus memperkenalkan diri, dia pasti mau jadi istri kedua aku. Iihah, tidak tahu malu, kulit sudah hitam gelap, pendek, gendut lagi, kalau aku ini, baru dia kesem-sem. Tuh lihat rumahku, kudaku, dan... Belum si Abin habis berbicara, yang lainnya lagi sudah menyaut. Koma dan matamu yang juling karena terlalu banyak melirik bini orang. Sudah, sudah. SSST lihat kembang lotis merah, calon biniku, ini mendekati tempat duduk kita. Jangan dikira Livong tidak mendengar percakapan mereka. Dia sudah sangat marah. Kedua pipinya merah, dan senyumnya menjadi sangat manis. Inilah ciri-ciri Livong yang sedang marah. Semakin manis senyumnya semakin panas hatinya. Dengan tenang ia duduk di tengah-tengah ruangan. Tiba-tiba, seperti ada yang memberi komando, para pengunjung restoran itu menggeser tempat duduknya sedekat mungkin dengannya. Livong sangat muak melihat sikap dan tingkah laku mereka, tetapi ia tetap menunjukkan tindakan seolah tidak mengambil peduli. Ia memesan dua masakan, bebek panggang, tau mefu, dan tidak lupa hulam hong ciu, arak merah dari hulam. Salah seorang teman Asyong yang bertubuh paling besar dengan sebuah pedang pada punggungnya, namanya Tsion Ie Asyang, datang ke meja Livong. Guni yang yang cantik manis, boleh aku memesan lagi beberapa masakan dan kita makan bersama-sama? Tanpa menunggu jawaban Livong ia sudah duduk semeja dengannya dan segera memesan masakan yang termahal di restoran itu, subsirip ikan hiu dan hong ia langsan, ikan dewanaga merah. Livong tersenyum semakin manis dan bibirnya setengah terbuka membuat Ie Asyang dan orang-orang yang dekat dengannya terpesona melihat rongga mulut yang berwarna merah segar dengan gigih-gigih yang berderet rapi dan indah. Oh, Kuan Ie Ien, yang agung, gadis ini benar-benar cantik luar biasa. Kata seorang sastrawan muda yang sedang duduk di pojok ruangan lirih. Tanpa berbicara sepatah katapun, Livong mengambil makanan mahal itu dengan sumpitnya dan mulai makan sambil tersenyum semakin manis kepada Ie Asyang. Ie Asyang menjadi salah mengerti. Ia berpikir Livong tertarik kepadanya, maka dengan berani ia menggeser tempat duduknya lebih dekat sambil mengangkat sumpitnya hendak mengambil daging ikan. Tetapi entah bagaimana, sumpitnya selalu bertuburkan dengan cawan arak di tangan kiri Livong. Ie Asyang tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 bidadariku ternyata suka juga bermain main. Baiklah mari kita bermesraan di dulu dengan sumpit dan cawan. Tangannya segera bergerak cepat dan kuat untuk mengambil gumpalan daging ikan Livong bergerak lebih cepat lagi. Kemana pun sumpit bergerak, cawan di tangan kiri Livong selalu dapat menahannya. Sudah lebih dari 40 gerakan dilancarkan oleh Ie Asyang, namun sambil tetap makan, Livong selalu dapat menggagalkannya tanpa banyak kesukaran sedikitpun. Sedetik sebelum Livong menghabiskan daging ikan itu, tiba-tiba ia mengerahkan sumpitnya begitu rupa ke arah mulut Ie Asyang yang terbuka. Tidak dapat dicegah lagi, sebuah kepala ikan penuh dengan saus masuk ke dalam mulutnya. Ia kebuahkan sekali, dan kali ini ia bergerak bukannya ingin mengambil daging ikan, tetapi untuk mengeluarkan kepala ikan itu dari mulutnya. Puah, bangsat, keparat, cindil, kelurut, tikus. Siluman bektina kurang ajar, rasakan ini. Ie Asyang yang sangat marah ini segera mengeluarkan pedangnya dan menyerang kalang kabut ke arah Livong. Pemuda ceriwis dan kurang ajar, sekarang nonamu yang memberi pelajaran, supaya lain kali tidak seenaknya menghina orang. Ia memapaki serangan Ie Asyang dengan sumpit di tangannya. Sekali tangan kanannya bergerak, sumpit itu mengeluarkan bunyi menduru mengarah ke arah mulut Ie Asyang. Mana bisa pemuda berandalan ini menahan serangan Livong yang digerakkan dengan sinkang tingkat tinggi? Kering, kering, jus, aduh. Semua metode restoran melihat betapa sumpit kecil di tangan Livong itu berubah menjadi senjata yang hebat sekali, hanya dengan satu gerakan sederhana, sumpit itu telah amblas menembus dua sisi mulut Ie Asyang. Karena tidak kuat menahan sakit, Ie Asyang membuang pedangnya, dengan bergulungan di lantai, ia berusaha menarik keluar sumpit itu dari mulutnya. Melihat ini, teman-teman segera mengeluarkan senjatanya masing dan bergerak mengeroyok Livong. Iblis bertina dari mana berani menyombongkan kepandayan di daerah kekuasaan Hang Hwa Bai dan melukai teman kami. Ayo teman-teman kita tangkap siluman ini, dan kita bawa ke sarang untuk diadili di depan Kong Zhu. Buaya, buaya darat majulah semua, nonamu ingin tahu apa itu Hang Hwa Bai. Lebih dari delapan orang bergerak mengurung Livong dengan senjata di tangan. Abin, si metu juling, berteriak. Tangkap. Secara serentak mereka bergerak menyerang Livong. Livong yang semula masih duduk di tempatnya semula itu, kini berdiri tegak. Ia sudah mengambil keputusan menurunkan tangan kejam kepada orang-orang ini. Tidak ada satupun senjata yang dapat mengenahi tubuhnya yang bergerak lincah itu. Sebaliknya, ketika Livong balas menyerang, tidak ada satu orang pun yang luput dari sambaran tangannya yang membagi-bagi tamparan. Plak, plak, plak. Delapan orang itu seketika mengadu-adu sambil memegangi mulutnya yang berkelepotan darah. Ada yang giginya rompal, ada yang rahangnya retak, dan yang paling parah adalah Asiong, Abin dan Aon, rahang bawah mereka remuk, dan tampak darah keluar dari kedua telinganya. Livong dengan tenang meninggalkan restoran itu. Kini semua metu hanya memandang jerih kepadanya. Ketika ia sampai di dekat pintu keluar, ia dihadang oleh seorang pengemis tua yang menyodorkan mangkok. Buntutnya. Guniang, tiba-tiba si pengemis berkata kepadanya dengan suara lirih. Livong memandang kepadanya. Si pengemis hanya memandang sekilas, dan kemudian mengalihkan matanya pada mangkoknya. Livong mengikuti pandangan si pengemis itu, dan ia melihat secari kertas kemal terlipat kecil di dalam mangkok buntut itu. Sambil menaruh sekeping uang perak kecil ke dalam mangkok itu, Livong memungut lipatan kertas kecil tersebut. Ia menaruh kertas itu ke dalam sakunya sambil terus berjalan ke arah losmen yang berdekatan dengan pintu gerbang kota. Ia menyewa kamar yang terletak di sebelah timur. Di dalam kamar itu, ia membuka lipatan kertas dan ia melihat sebuah pesan sederhana. Semakin cepat meninggalkan kota henting, semakin baik. Berhati-hatilah dengan kumpulan rahasia Hang Huabai. Livong hanya tersenyum membaca itu. HMM, hendak kulihat seberapa lihai Hang Huabai. Gadis perkasa ini meletakkan buntalannya di kasur. Melihat buntalannya, seolah ia teringat sesuatu. Segera ia mengambilnya kembali, dan dipeluknya buntalan itu. Wajahnya tampak sedih sekali. Maafkanlah aku, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah engkau membenciku? Dengan memeluk buntalannya, Livong membaringkan tubuhnya. Matanya memandang langit-langit, hatinya melayang jauh, entah apa gerangan yang berkecamuk di dalam hatinya. Dalam keadaan melamun ini, Livong tidak menyadari ada sepasang matu mengintai gerak geriknya. Sepasang matu ini mencorong tajam sekali. Gerakannya seperti kapas yang melayang di permukaan tanah, tidak meninggalkan bunyi apapun, begitu ringan, sehingga tidak tertangkap oleh telinga gadis gemblengan seperti Livong. Tanpa disadari oleh si pemilik matu itu, begitu ia melihat Livong, ia bergumam sendiri. Sungguh menawan, bunga yang baru mekar, luar biasa indah, HMM. Sangat pelan ia bergumam, tetapi sudah cukup bagi Livong untuk menangkap getaran suara itu dan membuyarkan lamunannya. Siapa mengintai? Tangannya menghantam jendela, berat, Dan dalam waktu sekejap ia telah berada di huwungan atas dan melihat bayangan merah bergerak sangat cepat menuju ke arah selatan pegunungan Awangshan.